Tokoh besar jilid 8. Umpama bumi anjlok dan langit bergoncang pun orang ini takkan bangun, ingin digendong pun dirinya tidak kuat. Maklumlah seorang yang sudah mabuk, badannya seolah-olah lebih berat dari bobot biasanya. Ingin rasanya Dian Susi tinggal pergi peduli keadaan orang lagi, sayang dia tidak tega, apalagi Cinko adalah laki-laki pujaan hatinya, seorang enghiong besar, seorang tokoh besar pula. Dian Susi menunduk sambil menghela nafas, tiba-tiba dilihatnya sapu tangan merah yang terikat di leher Cinko. Sapu tangan merah, semerah cahaya matahari yang baru menyingsing. Tapi sapu tangan merah ini sekarang sudah berubah seperti kain gosok meja, di mana ada kotoran meja, kena keringat, kena arak dan kotor oleh isi perut yang dia tumpahkan sendiri. Sungguh Dian Susi tidak berani membayangkan, betapa besar pengaruh sapu tangan merah ini dipandangan setiap insan yang mengaguminya. Betapapun, dia hanya mabuk karena terlalu banyak minum air kata-kata. Setiap orang bisa saja mabuk, jadi kesalahan sepele yang bisa diampuni, dengan menghela nafas Dian Susi berjongkok, dengan sapu tangannya segera dia menyeka keringat dan membersihkan kotoran di mulut dan muka Cinko Fajar telah menyingsing. Hari seperti mendadak terang tanah, waktu Dian Susi melihat secercah sinar mentari di ujung tembok di depan sana, baru dia sadar barusan dirinya tertidur tanpa terasa. Dia keheranan, care bagaimana dirinya bisa tertidur di tempat ini. Cinko dilihatnya masih rebah tengkurap dan mendengkur di pinggir selokan sana. Waktu dia bangkit berdiri, terasa lehernya lindu dan pegal, sekuat tenaga dia coba daleng-geleng dan putar ke kanan-kiri serta berpaling ke atas dan bawah supaya otot lehernya mengendor. Waktu dia celingukan tiba-tiba diadapati sesuatu yang ganjil, ternyata badannya tertutup selembar selimut tebal dari kain beludru. Semalam jelas dia tidak membawa selimut beludru ini, karena tatkala itu dia merasa teramat dingin, perut lapar lagi, dia duduk memeluk lutut di kaki tembok, hatinya sedang dirundung kepedihan dan kebingungan, entah bagaimana dirinya hendak melewatkan malam dingin yang pekat ini. Mau tidak mau dalam keadaan serba kekurangan, dia teringat kepada si setan kepala besar, sekarang orang tentu sudah makan kenyang, tidur di ranjang yang empuk memeluk guling berselimut tebal, bukan mustahil di sebelahnya ada perempuan cantik genit dan montok sayuti H.O. Uji yang menemaninya tidur. Itulah pikiran terakhir yang masih terbayang dalam ingatannya. Tau-tau dia sudah tenggelam dalam buayan mimpi. Dari mana datangnya selimut beludru ini? Tidak mungkin selimut ini jatuh dari langit, mungkinkah tengah malam mendadak Cinko siuman dan mencari selimut ditutupkan ke atas badannya? Tapi kenyataan Cinko masih rebah di tanah yang basah, gaya tidurnya yang tengkurap pun tidak berubah. Dengan menggigit bibir, di ansusi menjublek setengah harian. Pikir punya pikir akhirnya dia berkesimpulan, orang yang mungkin membawa selimut dan menutupi badannya hanya satu orang saja. Tapi dia tidak percaya orang ini sudi berlaku begitu baik terhadapnya. Dia lebih condong untuk tidak mempercayainya. Untunglah gang kecil tempat mereka berada sekarang terletak di deretan belakang rumah-rumah gubuk yang sepi, entah bagaimana semalam mereka bisa sampai di sini. Sekarang hari sudah terang, namun pintu belakang rumah-rumah itu masih tidak terbuka sehingga belum ada orang yang melihat keadaan mereka yang serbarunya. Lekas di ansusi berkeputusan, betapapun dia harus berusaha menggugah Cinko bangun. Maka sekuat tenaga dia goyang-goyang badan orang. Mendadak Cinko menjerit, akhirnya siuman sambil kucek-kucek mata, teriaknya dengan menggeleng-geleng kepala, Mau apa kau? Kepalaku hampir pecah kau goyang-goyang, lebih baik kalau batok kepalamu pecah, dengus di ansusi, kebetulan bisa mencuci bersih otakmu, baru sekarang Cinko melihat jelas dirinya, tiba-tiba tertawa, katanya, Ternyata kau, bagaimana bisa berada di sini karena aku bertemu dengan setan arak sahut di ansusi dongkol. Cinko memegang kepala dan duduk berkeluh kesah. Melihat raut muka orang yang kusut dan getir, tak tahan di ansusi bertanya, kau amat menderita. Menderita sekali, malah lebih menderita dari kena sakit berat, bagaimana kau bisa begini menderita setiap kali minum arak dan mebuk, hari kedua aku pasti amat menderita, Kalau sudah punya ciri demikian, kenapa masih bandel minum arak laki-laki minum arak, harus punya watak sebagai laki-laki, memangnya watak laki-laki yang suka minum arak baru menunjukkan laki-laki itu seorang Nghyong? Kukira itu hanya pertanda bahwa kau adalah setan arak, perduling Nghyong atau setan arak, yang terang keduanya sama laki-laki, tentu lebih baik daripada banci, orang banci pun takkan menderita seperti keadaanmu sekarang, Cinko menggeleng-geleng, ujarnya, urusan laki-laki, lebih baik jangan dicampuri oleh perempuan, lalu dia berbangkit, katanya sambil tepuk-tepuk pundak di ansusi, Hayo, ku traktir minum arak, terbelalak matu di ansusi, serunya, kau masih ingin minum lagi tentu harus minum, kau tidak takut menderita-menderita atau tidak lain persoalan, minum arak adalah persoalan lain pula, Hal ini kaum hawa seperti kau takkan bisa memahaminya, lalu dengan tertawa Cinko menambahkan, apalagi yang kuminum sekarang adalah arak yang menambah semangat, tentu tidak akan menderita lagi, bahwasannya Cinko tidak peduli apa ocehan di ansusi lagi, setelah bersihkan kotoran badan secara ala kadarnya, serta membetulkan letak sapu tangan merah di lehernya, begitu berdiri tegak, kakinya lantas beranjak keluar dari gang sempit ini sambil membusungkan dada. Sapu tangan merah yang melambai tertiup angin di depan dadanya kembali kelihatan amat menyolok. Mau tidak mau di ansusi harus mengakui, kain yang dia buat sapu tangan merah ini memang dari kualitas yang paling bagus. Di ujung gang Cinko berhenti menunggu di ansusi, setelah mereka berjajar, baru dia tersenyum, katanya, menurut pendapatmu bagaimana keadaanku sekarang? Tak urung di ansusi cekiki kanggeli, sahutnya, paling tidak, sudah tidak mirip seekor kucing yang mabuk, tak tahan dia bertanya, kemana kau hendak minum arak sudah tentu warung arak terbesar di tempat ini, warung arak saat ini yakin warung-warung arak sudah buka pintu, kau membawa uang tidak tanya di ansusi mengerut kening. Tidak, jawaban Cinko ceka aos dan tegas T semakin bertaut alis di ansusi. Tanyanya, tak punya uang dengan apa beli arak aku minum arak memangnya perlu membeli sendiri, kira bagaimana kau hendak beli arak Cinko memusungkan dada, ujarnya, begitu aku masuk, banyak orang akan berebut mengundang aku minum arak, tidak rikuh kau terima undangan orang minum arak secara gratis. Kenapa harus rikuh? Bahwa mereka bisa mengundang aku sudah merupakan kebanggaan mereka, aku sudi meminum arak mereka terhitung memberi muka kepada mereka, lalu dengan tertawa dia menambahkan, menjadi seorang enghiong yang kenamaan, sebetulnya memang banyak manfaat dan untungnya, di ansusi tertawa. Tiba-tiba terasa olehnya bahwa orang ini meski tidak seagung yang pernah dia bayangkan, tapi orang cukup jujur dan terus terang daripada yang dia bayangkan. Betapapun dia orang masih terlalu muda. Meski ada ciri atau cacatnya, tapi juga ada kebaikan dan kelebihannya. Dian Susi tertawa, katanya, kalau orang melihat keadaan mabukmu semalam, ku tanggung mereka tidak akan mentraktir kau minum lagi, keadaanku seperti itu takkan terlihat orang, aku hanya memberi kesempatan orang melihat keroyalanku waktu berjudi, serta kekuatanku minum, bila aku hampir mabuk dan kalah men, keadaanku yang serbaru nyam itu pasti takkan ku perlihatkan kepada mereka, sambil menyengir dan melanjutkan, apakah kau pun dengar aku pernah terbacok ratusan kali di ansusi manggut-manggut, sahutnya tertawa, entah berapa ratus kali aku mendengar kisahmu itu. Pernah kau dengar, setelah aku terbacok luka parah, merambat di tanah, di tengah malam tiba-tiba terjaga bangun dan menjerit-jerit kesakitan sambil bergelintingan di tanah serta meraung-raung minta tolong tidak pernah, nah, itulah, tentu sekarang kau sudah tahu akan maksudku di ansusi memang paham. Jadi orang-orang kangung hanya bisa melihat dan mendengar kegagahan dan kejayaannya belaka, justru tidak terpikir oleh mereka di balik cahaya yang terang-benderang itu, pasti ada juga lembaran gelap yang mengenaskan. Bukan saja cinko demikian, pahlawan gagah sejak zaman dahulu kala pun demikian. Hal ini diibaratkan rakyat jelata hanya melihat keagungan dan kebesaran seorang jenderal perang besar yang disanjung puji, tapi tak pernah terpikir oleh mereka di balik kemenangan dan kebesaran namanya itu, tulang belulang manusia berserakan dan bertumpukan di medan laga. Dian Susi menghela nafas, ujarnya, tak nyana banyak sekali persoalan yang kau ketahui, seorang yang sudah sekian tahun hidup kelana di kangung, sedikit banyak pasti berhasil mempelajari dan menambah perbendaharaan pengetahuan dan kenyataan, berkedip-kedip biji matu Dian Susi, katanya, tahukah kau bagaimana pandangan diriku terhadapmu kemarin malam cinko geleng-geleng? Kupandang kau sebagai laki-laki brutal, orang desa yang masih hijau, orang desa yang masih hijau karena siapa Tio Chuhang kau tidak mengetahui, mendadak ganti cinko berkedip-kedip, katanya, kau kira aku betul-betul tidak tahu kau tahu Tio Chuhang adalah Tio Liang, salah satu dari tiga orang gagah pada dinasti Han, di dalam buku sejarah ada dijelaskan perawakan dan tindak tanduk serta sifatnya mirip sekali orang sekolahan yang lemah lembut, tapi ambisinya setinggi langit, dengan mengandat pukulan palunya dalam peristiwa Falong Soa itu, namanya tercatat sampai ribuan tahun, saking kaget Dian Susi terkesima, tanyanya, kau benar-benar tahu. Kenapa kemarin kau berkata demikian? Aku memang sengaja, sengaja? Kenapakah sengaja mengoceh karena aku tahu semua orang memuji sanjung kepada aku, karena aku adalah orang demikian, apapun tidak tahu, hanya tahu berkelahi adu jiwa, berjudi habis-habisan, minum sepuasnya. Kenapa mereka justru menyanjung manusia demikian? Karena mereka sendiri tidak mampu melakukan, sahutnya dengan tersenyum, meski melakukan apapun, asal kau mengadu jiwa hasilnya tentu lebih gampang, aku mengerti, ujar Dian Susi, karena aku pernah melihat dari tamu, sedikit pun tidak salah, kalau berani mengadu jiwa, kau harus bersiap menderita lebih dulu, tapi kenapa kau tidak bertindak sebagai Nghiong yang berani mengadu jiwa? Bukankah orang akan lebih memuja muker? Itu justru tidak akan disanjung orang banyak, kenapa? Karena terlalu banyak orang-orang seperti itu, paling tidak bukan hanya aku seorang, Oh, jadi kalau demikian, orang tidak akan merasa heran dan kagum, benar tidak benar, justru karena heran dan kagum, maka sekarang aku baru punya nama setenar ini, baru aku jadi seorang pahlawan besar yang selalu didambakan muda-mudi, seolah-olah Cinko sendiri merasa bangga dan puas, maka dia menghela nafas, katanya, Jikalau aku menjadi seorang lain, pasti orang-orang merasa kecewa terhadapku, oleh karena itu, setelah mabuk kau mengakui, menjadi Nghiong bahwasannya tidak enak dan banyak resikonya, benar, tapi Nghiong banyak ragamnya, kenapa justru suka menjadi Nghiong yang satu ini, soalnya orang banyak yang menentukan aku sebagai Nghiong seperti itu, sekarang tak mungkin diubah lagi, dan kau sendiri ingin tidak merubahnya, tidak, aku tidak ingin merubahnya, kenapa karena lambat laun aku sudah biasa, sampai ada kalanya aku sendiri pun merasa apa yang dipilih atas diriku memang sudah benar, sebetulnya bagaimana sebetulnya tulen atau palsu, aku sendiri pun tidak bisa membedakan, lama di Ansusi terpekur, katanya kemudian, aku tidak mengerti, kau tidak perlu tahu, karena inilah kehidupan manusia, akhirnya di Ansusi manggut-manggut, ujarnya, sebelum aku melihatmu, mimpi pun tak pernah terpikir olehku bahwa kau adalah manusia demikian, kau kira aku manusia macam apa, coba kau terkaku kira kau anggap aku adalah tokoh besar yang luar biasa, aku akan mengundangmu minum arak, bahwasannya Cinko bukan seorang tokoh besar, bukan malaikat, namun di dalam pandangan dan sanubari orang-orang Kang Ngau, dia memang seorang enghiong yang paling mendapat banyak kesambutan, peduli di manapun dia berada, orang banyak selalu menyambutnya, menyanjung memuji dan bersorak gembira, saat mana mereka tengah beranjak di sebuah jalan kecil yang sepi, pagar tembok di kedua sisi jalan amat tinggi, dahan-dahan pohon terjulur keluar dari balik tembok sebelah dalam, sinar matahari sampai terhalang karenanya, tiba-tiba di Ansusi tertawa, katanya, sungguh aku tak nyana begitu banyak orang berebutan mengundangmu minum, biji metu Cinko sudah bersinar, karena arak dalam perutnya sudah mulai bekerja, namun dia belum abu. Mengawasi daun-daun pohon di balik tembok, katanya Kalem, tahukah kau kenapa mereka menyambutku begitu rupa karenakah seorang enghiong itu hanya salah satu sebab, tapi bukan yang terpenting. Yang penting apa yang penting, mereka tahu aku tiada tekanan dan ancaman bagi mereka. Karena aku tidak lebih hanya seorang laki-laki kasar dan gegabah yang brutal, sering emosi dan tidak tahu diri, maka sedikitpun tiada sangkut praut dan tiada untung ruginya bagi usaha atau kerja mereka, tawanya kali ini amat memilukan, mereka menyukai aku, menyambutku, ada kalanya mengeluh-eluhkan aku seperti mereka menyambut seorang aktor yang kenamaan, maka diriku sendiri jelas takkan merugikan kepentingan dan bentrok dengan usaha mereka, apakah kau tidak terlalu rendah menilai dirimu sendiri? Kenapa aku harus menilai rendah diriku sendiri? Soal ini memang kenyataan, tapi ada juga segi-segi suksesku. Menurut apa yang ku tahu, sejak zaman dahulu sampai sekarang para Nghiong yang kenamaan di Kangau jarang ada yang mendapat sambutan begitu besar seperti diriku, di Ansusi bertanya, apakah kau tidak berpendapat sementara orang ada yang benar-benar menjadi pengagumu sudah tentu ada, tapi mereka hanyalah anak-anak yang belum terhitung dewasa, umpamanya, umpamanya aku yang kemaksud adalah dulu, sekarang tentu kau lain, kenapa karena kau sudah melihat kenyataan yang tak mungkin dilihat orang lain, di Ansusi terpekur, katanya pelan-pelan, benar, aku memang sudah melihat beberapa ciri yang tak mungkin dilihat orang lain, tapi beberapa kebaikan dan kelebihanmu juga tak mungkin dilihat orang lain, oh, apa benar aku memilikinya benar, malah ku rasa kau lebih menyenangkan dan jenaka dari kebanyakan orang, di Ansusi cekikikan geli, sambungnya, tapi laki-laki seperti dirimu, hanya bisa menjadi teman baik, pasti bukan seorang suami yang baik, apa dulu kau ingin menikah dengan aku merah muka di Ansusi, sahutnya menunduk malu-malu, memang, tapi dahulu, sekarang, apakah sudah merasa putus asa dan kecewa terhadapku, pasti bukan, hanya, hanya kau merasa kurang puas juga bukan, lalu kenapa di Ansusi menghela nafas, katanya, mungkin karena dulu aku menilaimu terlalu tinggi, sekarang aku justru sudah menyelamimu teramat mendalam, justru karena kau sudah memahami diriku, maka kau tidak sudi menikah dengan aku, kenapa anak perempuan selalu suka kawin dengan laki-laki yang belum, sebelum dia pahami di Ansusi tidak menjawab, dia memang tidak tahu kera bagaimana harus menjawab, bukan karena kecewa terhadap Cinko, karena Cinko memang seorang enghiong sejati, sekarang dia hanya merasa dirinya tak mungkin menikah dengan Cinko, karena apa yang dia saksikan Cinko bukanlah tokoh besar yang dia bayangkan di dalam hayalannya, tiba-tiba terasa olehnya bahwa dirinya sekarang benar-benar sudah tumbuh dewasa, Dian Susi mengawasinya, pelan-pelan dia menarik tangan Cinko, katanya dengan tawa dipaksakan, walau aku tak bisa menikah dengan kau, tapi untuk selamanya boleh aku menjadi kawanmu, Cinko diam saja, ingin dia bicara, tapi suaranya seperti tersendat dalam kerongkongan, kau, apakah kau merasa kecewa balas tanya Dian Susi, menatapnya Cinko tiba-tiba tergelak-gelak, katanya, aku tidak kecewa, perempuan dalam dunia ini bisa jadi istriku, tapi seorang sahabat seperti kau yang benar-benar dapat memahami jiwaku, berapa banyak pula di dunia ini Dian Susi tersenyum, dia balas menatap, tanyanya, tapi kenapa kau beri kesempatan kepadaku untuk memahamimu, mungkin lantaran nasibku memang jelek, atau mungkin juga lantaran nasibmu baik, Cinko tertawa besar, serunya, kelak-kelaki-laki yang mempersunting dirimu, pasti nasibnya teramat baik, tertunduk kepala Dian Susi, pikirannya terbayang akan setan kepala besar itu, di mana dia sekarang, di mana pula Dian Sim, waktu dia angkat kepala pula dia berkata, jalan ini kalau tak salah pernah kulalui, Cinko manggut-manggut, bukankah di depan sana adalah sarang judi milik si berwok? Jadi kau hendak ke sana pula, aku ingin melihat hosyo itu, apa kau tidak merasa hosyo itu aneh ya, memang rada aneh, ku kira kau bukan mau mencarinya, mungkin tanganmu sudah gatal lagi, umpama aku ingin men, dengan apa aku harus bertaruh, pakai jari-jariku umpama kantong kosong, apa salahnya melihat orang lain main kali ini kau salah, lalu untuk apa kau kesana? Apa benar hanya ingin melihat hosyo itu, tawa cinko amat misterius, katanya kalem, benar, karena ku dapati hosyo yang satu ini jauh berbeda, dan lebih menarik dari hosyo yang lain, umumnya hosyo membaca mantra di dalam kuil, setan judi berjudi disarang judi, peduli hal ini ada harganya, paling tidak merupakan kebiasaan dan selalu jamah, tapi kalau hosyo membaca mantra di sarang judi, sebaliknya setan judi berjudi di dalam kuil, tentu hal ini bukan suatu kebiasaan, bukan saja brutal, malah aneh dan menarik perhatian, suatu yang aneh pasti ada sebab musabatnya yang aneh pula, dan kejadian-kejadian aneh akhirnya menelurkan akibat yang aneh-aneh pula, kenapakah selalu mengatakan sarang judi teramat dekat dengan neraka, karena orang yang sering berkecimpung di dalam sarang judi, gampang sekali terjeblos ke dalam neraka, memang pernah aku dengar ada orang yang tenggelam dalam sarang judi, sampai istri pun dipertaruhkan, ada kalanya jiwa sendiri pun dipertaruhkan, kalau sarang judi ibarat neraka, lalu tempat apa yang dipandang dekat surga biara benar, tapi antara biara dan sarang judi ada sedikit persamaannya tidak, hakikatnya kedua tempat ini tiada sangkut pautnya, apakah kau tidak pernah perhatikan, bahwa sarang judi dan biara biasanya terletak di tempat sepi dan jauh dari keramaian lagi tersembunyi benar, kalau sarang judi berada di tempat sepi dan tersembunyi, kenapa biara pun demikian? Toh orang-orang yang bersembah yang dibiara tidak perlu malu dan tidak melanggar hukum karena semakin jauh letak biara, semakin sepi dan belukar, semakin misterius. Rasa misterius biasanya juga merupakan daya tarik yang paling besar bagi umatnya untuk memujanya, agaknya urayanmu memang benar, tapi bila Hwasyo mendengarnya bisa mati jengkel, Hwasyo takkan mati karena jengkel, kenapa arak, ayu, harta dan marah semua adalah kosong, ini menurut ajaran Buddha, benar, kalau marah itu kosong, Hwasyo sudah tentu takkan bisa mati jengkel, mereka memasuki gang sempit yang panjang itu, di ujung lorong sana letak dari sarang judisi berwok. Kebetulan Mega Mendung menutupi sinar niatahari, lapat-lapat guntur menggelegar di tengah-tengah Mega Mendung yang tebal dan pekat itu. Angin mulai menghembus kencang, cuaca berubah semakin buruk. Sebentar agaknya bakal hujan badai kata Dian Susi setelah mendungat. Saat-saat hujan justru merupakan saat berjudi yang paling menyenangkan, kau sudah tahu kejelekan orang berjudi, kenapa justru kemari hendak men karena aku bukan manusia baik-baik, aku pun tidak pintar, Dian Susi tertawa berseri, ujarnya, kau hanya seorang Nghyong, orang baik yang pintar biasanya takkan bisa menjadi Nghyong, sampai di sini tiba-tiba dia tutup mulut, karena tiba-tiba dilihatnya di pekarangan sarang judi itu begitu tumpuk-tumpuk sesuatu yang menimbulkan keheranan orang, angin lesus yang bertiup kencang malah membuat tumpukan benda-benda hitam itu berterbangan memenuhi angkasa. Apakah itu tanya Dian Susi keheranan? Cinko menggeleng-geleng, langkahnya dipercepat. Pintu besar yang sudah keropos dari sarang judi berkeriat-keriut dihempas angin mengeluarkan suara benturan keras. Pintu besar ini ternyata terbuka dan tiada orang yang menjaga. Sarang judi yang biasanya terjaga keras dan seram ini bagaimana bisa terpentang lebar? Benda-benda hitam yang berterbangan laksana kabut hitam itu semakin tebal, Cinko melangkah maju serta meraihnya secomot. Lekas Dian Susi memburu maju serta bertanya, apakah itu Cinko tidak menjawab, barang di tangannya langsung diangsurkan kepada Dian Susi, benda itu lemas hitam dan enteng seperti bulu, tapi bukan bulu. Loh, ini kan rambut kepala manusia teriak Dian Susi kaget. Ya, rambut kepala, Cinko mempertegas. Dari mana datangnya rambut sebanyak ini entah Hwasyo itu masih berada di dalam kenapa kau berkukuh hendak mencari Hwasyo itu karena mungkin hanya dia yang bisa menjawab pertanyaanmu, sahut Cinko sambil maju mendorong pintu beranjak masuk. Seketika dia menjubek. Dian Susi yang ikut masuk juga menjubek seketika. Siapapun yang masuk kemari pasti akan menjubek. Hwasyo memang berada di dalam rumah. Tapi bukan seorang Hwasyo, namun seluruh orang di sarang judi ini semua adalah Hwasyo. Kalau dibiara berapa banyak kau melihat Hwasyo takkan menjadi heran, takkan menjubek. Tapi tempat ini adalah sarang judi. Semua perabot untuk menjudi sudah lenyap tak berbekas, setan-setan judi itu pun sudah tiada, semua kini berganti jadi Hwasyo. Berpuluh-puluh Hwasyo itu semua duduk semadi dengan kedua tangan terangkap di depan dada, selayang pandang kepala gundul melulu yang kelihatan. Kepala mereka gundul kelimis sampai bercahaya. Baru sekarang di Ansusi paham kenapa rambut sedemikian banyak berada di pekarangan. Namun tak habis herannya, kenapa begini banyak orang mendadak jadi Hwasyo seluruhnya. Sarang judi yang biasanya ramai kini sunyi senyap, suara mantram pun tak terdengar, maklum mereka semua Hwasyo gadungan, tiada satupun yang bisa membaca mantram. Cinko sibuk menemukan Hwasyo yang membaca mantram di sini kemarin, pelan-pelan dia beranjak maju, dia cari satu persatu, mendadak dia berhenti di depan seorang Hwasyo. Melihat mimik mukanya yang kaget, di Ansusi segera melangkah mendekat mimik muka orang dikala melihat Hwasyo yang satu ini, mirip seseorang yang mendadak melihat mayat hidup kembali. Lapat-lapat di Ansusi seperti kenal akan raut muka si Hwasyo. Sekian lama dia mengamat-amati, mendadak berteriak tertahan, Hah, si Hwasyo ini memang si Hwasyo. Di sebelahnya adalah Hwasyo yang bermuka kasar seperti permukaan pasir yang tertimpa hujan. Tio Tumacu laki-laki buik yang ahli ngobiek di sarang judi ini pun jadi Hwasyo. Lama Cinko memperhatikan si Hwasyo, lalu ia tepuk punda orang, tanyanya, apakah kau sakit baru sekarang si Hwasyo angkat kepala dan menjawab sambil merangkap tangan, si Hwasyo bicara dengan siapa dengan kasih berwok omi tohut, si berwok sudah mati, si Hwasyo mana bisa bicara dengan diakau bukan si berwok si Hwasyo bingkong, sekian saat Cinko melotot pula, katanya, bagaimana si berwok bisa mendadak mati yang patut mati harus mati, lalu yang tidak patut mati lambat atau cepat dia pun akan mati, sahutnya tetap bersimpuh, mukanya tidak menunjukkan perubahan, siapapun yang berhadapan sama dia pasti takkan percaya laki-laki gundul ini adalah cukong sarang judi yang berkuasa di tempat ini, kini tak ubahnya seorang Hwasyo besar yang berilmu tinggi, berputar biji matu di Ansusi, tiba-tiba dia menyeletuk, si berwok sudah mati, lalu bagaimana dengan bininya yang baru pertanyaan di Ansusi telah mengenal lubuk hati si berwok, kelihatan orang berusaha kendalikan hati, namun keringat dingin sudah gemerobios di kepalanya, sekilas di Ansusi melirik kepada Cinko, katanya pula, menurut hematmu, kemana bini mudanya itu kalau dia sudah mati, tentu bini mudanya kawin dengan orang lain, kawin dengan orang lain? begitu cepat yang harus kawin, cepat atau lambat kan harus kawin juga, menikah sama siapa mungkin dengan seorang Tosu, atau seorang Si Yuchai, bukankah di empat penjuru dunia semua adalah saudara? apa bedanya kau dan aku belum habis dia bicara si gundul aliasi berwok mendadak menggerung keras, terus menubruk kepadanya? sebagai cukong sarang judi, kiranya si berwok memiliki kepandayan yang lumayan juga. tampak ke sepuluh jarinya bagai cakarelang, seolah-olah sekali remas dia ingin cengkram hancur leher Cinko. baru saja Cinko melangkah mundur berkelit, dari tengah udara mendadak melayang turun sebuah bohi mengetuk batok kepala si berwok dengan keras. walau batok kepalanya tidak sampai pecah, namun ketukan ini cukup membuat pandangan gelap kepala pusing tujuh keliling, tak kuasa berdiri badannya terhuyung mundur dan beluk duduk kembali di kasuran bundar tempatnya tadi. Omitohut. Siancai, Siancai terdengar seorang hwasyo bersabda, pelan-pelan melangkah maju, tangannya menopang sebuah bohi. hwasyo yang tulang akhirnya muncul. pelan-pelan dia mendekat ke hadapan si berwok, katanya menghela nafas, ayu itulah kosong, dan kosong itulah ayu, kalau kau tak bisa menjebol kekanganmu ini, mana bisa kau menjadi orang beribadah yang saleh bergetar sekujur badan si berwok, katanya serak, memangnya aku tidak sulih jadi hwasyo, kaulah yang memaksa aku, belum habis dia bicara pelok batok kepalanya kembali diketuk sekali. Jari-jari si hwasyo agaknya lebih keras dari kayu. Kontan kepala gundul si berwok benjol besar dan roboh terlentang. Siapa yang paksa kau jadi hwasyo desaksi hwasyo tulang? Ti, tiada orang yang memaksa, kau ingin jadi hwasyo tidak ya? Ya, aku ingin, Omi Tohut, sengsara tak berujung tangkal, berpaling kembali ke tepian, letakkan golok jagal, berdirilah menjadi murid Buddha. Siam Chai, Siam Chai, kembali dia mulai membaca mantram. Si berwok merayap di lantai dan menangis sesambatan. Dian Susi melongo sekian lamanya, akhirnya dia berpaling ke arah Cinko, berkata dengan tawa getir, hwasyo ini pandai mantram, bukan saja pandai mantram, dia pun pandai mengetuk kepala orang, tutukannya lebih baik dari suara mantramnya, kali ini dia tidak salah memilih tempat membaca mantram, cuma salah tempat pada ketukan tangannya, memangnya kepala siapa yang patut diaketuk kepala gundulnya sendiri, hwasyo tiba-tiba menghentikan mantramnya dan berpaling, katanya geleng-geleng, kiranya kau, ya, ini aku, untuk apa kau kemari pula kalau bisa pergi, kenapa tidak boleh datang kalau sudah pergi? Tidak pantas kemari lagi, siapa bilang hwasyo yang bilang, dengan hak apa hwasyo bilang hwasyo bisa yit chaitem, bisa mengetuk bolong batok kepala orang, agaknya hwasyo ini hendak mengusir aku, kemarin kau mengusir hwasyo, sekarang ganti hwasyo yang mengusir kau, bukankah cukup adil kalau aku pergi? Adakah orang yang memberi lima laksatel kepada hwasyo? Tidak, kalau demikian aku tidak mau pergi, kau tahu tempat apa ini seperti sarang judi, tapi juga hampir mirip biara. Kemarin sarang judi, sekarang menjadi biara, kalau lontepun boleh bersembah yang dibiara, kenapa aku tidak boleh untuk apa kau kemari tentunya mau men, setan judi memangnya kerjanya men, kalau tidak men sekujur badan jadi lemas dan malas, biara bukan sarang judi, hwasyo boleh membaca mantram di sarang judi, kenapa setan judi tak boleh men di dalam biara hwasyo itu melotot, akhirnya tertawa, katanya, semua yang hadir di sini hwasyo, siapa akan judi dengan kau hwasyo, sahut shinko. Hwasyo tidak berjudi, jilai hwasyo saja berjudi, hwasyo kenapa tidak berjudi hwasyo mengerutkan alis, apa jilai hwasyo berjudi? Judi dengan siapa dengan kitian tai seng san gokong, judi apa san gokong tidak mampu melompat keluar dari telapak tangannya. Hwasyo tertawa kecut, umpama benar yang kau bilang, hwasyo tidak punya duit untuk judi, hwasyo pintar minta sedekah, kapan saja bisa punya duit, minta sedekah kemana menurut yang kutahu para hwasyo ini kemarin masih preman, bukan Oyaa terutama Kim Toa Hucu, ujar chinko kalem. Setelah dia menjadi hwasyo, segala harta bendanya jelas akan jadi milik hwasyo, bukan lalu dengan tertawa ia menyambung, kabarnya bila hwasyo minta sedekah, lebih garang dari rampok, hwasyo masih melotot, wajahnya yang bundar mendadak menjadi kelam, suaranya dingin, kau pandai merebut uang. Tidak bisa, pandai minta sedekah jelas tidak bisa, dengan apa kau hendak bertaruh dengan badanku sendiri, orang mana bisa dibuat taruhan, jikalau aku kalah, aku ikut kau jadi hwasyo. Kalau kau yang kalah, biara ini menjadi milikku, para hwasyo itu pun menjadi orang-orangku, judi apa yang kau kehendak kita dikau pandai mengetuk batok kepala, lebih baik kita beradu mengetuk kepala, mengetuk kepala siapa kau ketuk kepalaku, aku mengetuk kepalamu. Siapa lebih dulu mengetuk kepala, dialah yang menang, batok kepala jangan disamakan burhi, kepala bisa pecah, tahukah kau batok kepala macam apa yang gampang pecah hwasyo gelap-gelap. Di tengah gelap tawanya, tiba-tiba bayangannya menghilang lantai sarang judi ini dibuat dari batu-batu petak, batu-batu petak itu tiba-tiba amblas ke bawah, maka si hwasyo anjlok ke bawah. Cepat sekali papan batu sudah menutup kembali pada tempatnya semula. Memangnya sarang judi ini serba rahasia letaknya, bahwa di dalamnya terdapat alat-alat rahasia tidak perlu dibuat heran. Hanya di ansusi yang keheranan, setelah menjublek setengah harian, tiba-tiba dia tertawa, katanya, agaknya dia tidak ingin berjudi dengan kau, Cinko tersenyum, ujarnya, agaknya dia tahu kepala yang gampang pecah adalah kepala gundul, apa benar kau ingin mengetuk pecah kepala gundulnya hanya ingin membuatnya bocor sedikit saja. Kenapa? Kelihatannya dia bukan orang jahat, tapi tidak pantas dia paksa orang lain menjadi hwasyo, kalau seluruh setan-setan judi di dunia ini semua jadi hwasyo, bukankah dunia ini bakal aman dan tentram apakah hwasyo-hwasyo di sini semuanya suka membuka perjudian? Bukan mustahil mereka sendiri yang suka dan rela, belum ucapan di ansusi berakhir, seluruh hwasyo dalam rumah serempak berteriak, kita tidak suka jadi hwasyo, kita punya keluarga, hidup senang dan bahagia dengan anak bini, kenapa harus jadi hwasyo teriakan si berwok paling keras, kami semua dipaksa dan diancam, mohon cintai hiap menegakkan keadilan bagi kita semua, cinko menghela nafas, ujarnya, semula kukira kau ini laki-laki sejati, kenapa hanya dipaksa lantas menurut dan terima cukur gundul karena jikalau kita tidak jadi hwasyo, dia hendak merenggut jiwa kita, jumlah kalian ada tiga puluhan orang, masakah takut menghadapi dia seorang si berwok meringis kecut, sahutnya, hwasyo buntah itu terlalu galak, terlalu lihai bagi kita, apalagi masih ada tosu dan syu ucai yang bantu dia, masakah kekuatan kalian bukan tandingannya kalau kita kuat melawannya, masakah sekarang kita jadi hwasyo tak tahan di ansusi menyeletuk, apa manfaatnya bila kalian menjadi hwasyo bagi dia sudah tentu ada manfaatnya, manfaat apa katanya menjadi hwasyo harus mematuhi empat kekosongan, begitu kita menjadi hwasyo, seluruh harta benda kita lantas menjadi miliknya, kalau demikian, aku pun ingin mengetuk kepalanya, ujar di ansusi penasaran. Tapi kepandaian silat ketiga orang ini teramat tinggi, terutama hwasyo yang satu ini, lihainya bukan main, tidak sedikit tokoh silat yang pernah kuhadapi lebih lihai dari dia, kata cinko tertawa dingin. Memangnya, kata si brawok berseri, kalau tai hiap sudi menolong, kita akan mendapat jalan hidup, dengan kakinya cinko menginjak petak-petak batu katanya, tempat apakah di bawah batu ini aku sendiri kurang terang, lo, bukankah kau menjadi cukong di sarang judi ini, kenapa tidak tahu seluk-beluk rumah ini si brawok menyengir, sahabnya, rumah ini semula bukan milikku, milik siapa tidak tahu, memangnya apa yang kau ketahui jelasnya pemilik rumah ini sudah mati beberapa tahun yang lalu, seluruh keluarganya mati semua, belakangan tiada orang yang menempati ada si ada, cuma siapapun yang menempati rumah ini. Dalam tiga hari pasti pindah ke tempat lain, kenapa? karena dalam rumah sering terjadi keributan, katanya ada setan, keributan karena setan teriak di ansusi mendekat mulut. Gedung ini terkenal angker, maka dengan harga murah aku membelinya, selama kau di sini, apa benar sering ada setan tanya di ansusi. Kadangkala mereka memang sering merasakan beberapa kejanggalan, tapi karena kita banyak orang, maka kita tidak hiraukan sama sekali, kejanggalan apa saja yang pernah terjadi sering terdengar berbagai suara aneh-aneh dari bawah tanah, sering pula terjadi sesuatu barang yang diletakkan di meja mendadak menghilang tanpa bekas, mengkilik di ansusi dibuatnya, diam-diam matanya melirik ke arah cinko. Sekarang apa yang hendak kau katakan tanya cinko? Asal tidak jadi Hwasyo, apapun yang kau lakukan, kita akan menerima sukarela, baik, kalian boleh pulang semuanya, setelah ku cari tahu keadaan tempat ini baru ku putuskan, tampak si berwok unjuk rasa takut dan serba susah, katanya, Hwasyo itu takkan membiarkan kita pergi dari sini, cinko tertawa dingin, jengeknya, tak usah takut, bila dia merintangi, akulah yang akan menghadapinya, si berwok tertawa berseri, katanya, asal cintai hiap su di turun tangan, legalah hati kami, belum habis ucapannya, Hwasyo-Hwasyo yang memenuhi sarang judi berebutan lari keluar. Ada yang berdesakan dari pintu, ada pula yang menerobos jendela, dalam waktu sekejap mereka sudah tak kelihatan bayangannya lagi. Tiada orang yang keluar mengejar atau merintangi mereka. Hwasyo, Hwasyo, Tosu dan Suyucai tiada satupun yang unjuk diri. Sekarang jiliranmu untuk meninggalkan tempat ini, kata cinko kepada Diansusi. Apa? Aku tidak mau, meski pucat mukanya, tapi jawaban Diansusi tegas. Kita sudah menjadi teman, umpama kau menuju ke neraka, aku pun akan selalu bersama kau, belum habis bicara, badan cinko tiba-tiba anjlok ke bawah. Belang cepat sekali papan batu itu menutup kembali. Baru sekarang Diansusi benar-benar kaget, dengan keras dia menginjak papan batu di bawahnya, tapi papan batu yang tebal dan berat ini tidak bergeming, celah-celahnya rapat, tiada yang tahu di mana letak alat rahasianya. Kontan Diansusi menjerit sekeras-kerasnya, cinko, di mana kau? Dengarkah-kah suaraku tiada reaksi. Dengan kertak gigi Diansusi tiba-tiba menerjang ke arah pintu keluar. Kebetulan di luar terjangkit angin badai, tepat di saat Diansusi tiba di ambang pintu, segulung rambut yang beterbangan mendadak menggulung ke arah dirinya, seolah-olah mencocok dan mencekik leharnya. Serasa hampir terhenti nafasnya, serta merta dia jejakan kaki jumpalitan mundur ke belakang, mundur kembali ke dalam rumah. Belang dengan keras dia tutup daun pintu lalu menahannya dengan punggungnya. Lama sekali baru dia menghela nafas lega. Angin masih mengamuk di luar. Gedung besar yang kosong ini tinggal dia seorang saja. Baru sekarang benar disadari bahwa rumah gedung ini memang teramat besar dan luas, terasa betapa kecil dan kerdil dirinya. Beruk daun jendela terhempas keras ditiup angin, disusul guntur menggelegar, angin dan hujan terhempas masuk ke dalam rumah. Tak tertahan Diansusi bergidik kedinginan, dengan membesarkan nyali dia berteriak keras, adakah orang dalam rumah ini, apakah penghuni rumah ini sudah mampus semua tetap tidak mendapat jawaban. Kembali Diansusi bergidik seram. Apa benar penghuni rumah ini semua mati dan menjadi setan? Lalu di mana Tosu dan Suucai itu di depan sana ada pintu, daun pintunya tertutup rapat, bukan mustahil mereka sembunyi di sana? Dengan kertak gigi Diansusi terjang ke sana dengan segala tenaga dan kecepatannya. Untung pintu ini tidak terpalang dari bagian dalam. Diansusi langsung menerobos masuk. Di sini adalah sebuah ruang tamu ukuran kecil yang dipajang mewah, selintas pandang, orang akan merasa tenteram dan nyaman di sini. Baru saja Diansusi menghela nafas, sekonyong-konyong belum daun pintu di belakangnya menutup sendiri. Keruan bukan kepalang kejutnya, dengan sekuat tenaga dia dorong pintu, namun tidak bergeming. Agaknya pintu sudah terkunci dari luar. Merinding dan bergidik Diansusi dibuatnya. Selangkah demi selangkah dia menyurut mundur sampai di pinggir meja, baru didapati tiga cangkir teh, setumpuk buku, seremteng tasbih dan sebatang kebutan di atas meja. Air tehnya terasa masih hangat. Agaknya Hwasio, Tosu, Siu Chai bertiga sebelum Cinko mengusirnya, mereka berada di ruang kecil ini. Lalu kemana mereka sekarang? Diansusi tertawa dingin, jengeknya, Aku tahu kalian di mana, jangan harap kalian bisa menakuti aku, yang benar dia tidak tahu apa-apa, kata-katanya hanya untuk membesarkan hati belaka. Hawa semakin panas, ruang ini teramat gelap. Lama sekali Diansusi menjubek di tempatnya, akhirnya baru dia celingukan ke sekelilingnya. Didapatinya di sebelah kiri sana terdapat sebuah pintu lain, di atas pintu tergantung kerai bambu. Di seberang pintu berkerai ini adalah dinding tinggi, di mana terdapat beberapa gambar lukisan dari buah tangan seorang ahli. Di setiap pinggir lukisan terdapat dua baris syair timpalan. Belum lagi Diansusi sempat melihat jelas apa bunyi syair-syair itu, tiba-tiba didengarnya suara aneh di belakangnya, kedengarannya seperti suara kerai bambu tersingkap. Sigap sekali dia membalik badan, seketika dia menjerit tertahan. Kerai bambu yang semula menjuntai turun, tiba-tiba tergulung naik pelan-pelan, maka terlihat daun pintu di balik kerai ini hanya setengah tertutup. Luar dalam pintu tak kelihatan ada bayangan orang, seolah-olah ada sebuah tangan setan yang tidak kelihatan, menggulung kerai itu. Betapapun besarnya Lidiansusi, tak urung berdiri bulu kuduknya, dengan kerahkan seluruh kekuatannya baru dia kuasa berteriak, siapa di situ? Keluar tiada orang keluar, malah bayangan setan pun tak kelihatan. Dengan mengepal jari-jarinya, mengertak gigi Diansusi memberanikan diri melangkah maju, keringat dingin gemerobios. Kedua kakinya terasa lemah tak bertenaga. Lama rasanya baru dia mencapai pintu, di balik ruangan sebelah sana kiranya sebuah kamar tertutup, tiada jendela, maka keadaan di sana lebih gelap. Kamar ini kosong melompong, hanya terlihat seorang duduk semadi di tanah. Seorang hwasyo-hwasyo ini bermuka bundar, alisnya panjang menutup mata, buh i terletak di depannya, kira-kira hwasyo inilah yang pandai membaca mantram dan kejeblos jatuh ke bawah tadi. Diansusi menarik nafas, bagaimana juga akhirnya dia menemukan seorang hidup. Segera dia bersuara, Hai, bagaimana kau berada di sini? Mana cinko hwasyo tidak menjawab, tidak bergeming sedikit pun, seperti tidak mendengar pertanyaannya. Suara Diansusi lebih keras, Hai, kenapa tidak bersuara hwasyo tetap duduk tak bersuara, seolah-olah memang orang tuli. Jangan kau pura-pura bisu dan tuli, kalau tidak buka suara, ku ketuk bocor kepalamu nanti, hwasyo itu tetap semadi, tak bersuara. Kau kira aku tidak berani Diansusi jadi sengit. Segera dia memburu maju dan benar-benar mengetuk kepala gundul si hwasyo. Badan hwasyo bergoyang-goyang lalu roboh pelan-pelan. Tanpa sadar Diansusi ulur tangan menjamret jubahnya, katanya keras, kenapa kau pura-pura mati, hwasyo tidak bisa pura-pura mati. Karena hwasyo memang sudah mati semula raut muka hwasyo merah dan bercahaya, kini sudah berubah jadi pucat dan kaku. Dari atas kepalanya yang gundul pelan-pelan mengalir sejalur darah yang membasai jidat terus hidung pipi dan mulut terus ke dagunya. Seketika bergetar badan Diansusi, kaki tangannya menjadi dingin, tak sadar dia menyurut mundur. Karena dia mundur badan si hwasyo seketika tersungkur ke depan, mukanya mencium lantai. Baru sekarang Diansusi melihat jelas, tepat di tengah batok kepala si hwasyo terdapat sebuah lubang kecil, darah segar masih bercucuran dari lubang kecil ini. Apakah aku yang mengetuk lubang kepalanya jelas bukan, karena ketukan jarinya tidak berat, yang terang hwasyo ini sudah kaku, sudah lama mati. Lalu siapa yang membunuh hwasyo ini? Mungkinkah cinko? Di mana dia sekarang? Diansusi berdiri menjubelek, pikirannya melayang tanpa juntrungan, seolah-olah terjeblos ke dalam impian yang buruk. Seakan-akan dirinya berada di dalam sebuah kuburan besar, mimpi pun tak pernah terpikir dalam benaknya, bahwa dia bakal terkubur bersama hwasyo. Kini setan pun sudah tidak ditakuti, umpama benar ada setan pun akan disambut dengan senang hati. Teringat akan setan, tak urung terbayang olehnya si setan kepala besar. Di mana dia? Apa masih menguntipku secara diam-diam? Diakah yang membawakan selimut? Selanjutnya apakah aku masih bisa bertemu dia? Kalau tahu nasibku begini, apakah dia sedih demikian? Diansusi bertanya-tanya dalam hati dalam rumah makin panas, semakin gerah. Teringat oleh Diansusi bubur buah teratai, kerongkongannya menjadi kering, sungguh hampir dia menjadi gila karena tak tahan lagi. Untunglah pada saat itu dia mendengar sebuah suara aneh pula. Suara itu kumandang dari bawah tanah. Belum lagi dia sempat memberdakan suara apa, tahu-tahu petak batu di depannya menjeplak ke atas, dan terbukalah sebuah lubang. Karena kejutnya bukan main, lekas dia melompat mepetembok. Lekas sekali tampak kepala seorang menongol keluar dari dalam lubang besar itu, Cinko. Bukan kepala kejut dan girang Diansusi, seketika dia berjingkrak ke girangan. Melihat dia Cinko juga kaget, melihat hosyo yang rebah tak berkutik di lantai lebih terkejut lagi tak tertahan. Dia bertanya, kenapa kau benar-benar mengetuk bolong kepala si gundul ini? Aku baru ingin tanya kau, seru Diansusi, umpama kau ingin mengetuk kepalanya, toh tidak perlu mencabut nyawanya, siapa yang mengetuk bolong kepalanya? Bahwasannya di mana dia berada pun baru sekarang kutemukan di sini, kalau kau tidak tahu, lalu siapa yang tahu kau? Bukankah sejak tadi kau bersama dia? Keruan Diansusi mencak-mencak, serunya, siapa bilang aku bersama dia, setelah dia kejeblos jatuh, bukankah kau pun ikut jatuh tapi setiba di bawah, bayangannya pun aku tidak melihatnya, Diansusi melengak, tanyanya, memangnya apa yang kau lihat apapun tak kulihat, hakikatnya tiada apa-apa di bawah, umpama ada aku pun tak bisa melihatnya, kenapa karena di bawah tiada lentera, semuanya serba gelap, aku bukan kelelawar, mana bisa melihat barang di tempat gelap, lalu bagaimana kau bisa temukan tempat ini di bawah sana ada tangga batu, setengah harian aku merabah-rabah, baru sampai di sini, begitu aku beranjak naik tangga, pagar batu itu lantas terbuka sendiri. Kukira kaulah yang menolongku keluar dari atas sini, Diansusi tertawa kecut, katanya, aku tidak punya kemampuan setinggi itu, tanya Cinko, kira bagaimana kau pun bisa berada di sini, hwasyo ini jangan kau main tebak, waktu aku sampai di sini, dia sudah begitu, siapa yang membunuhnya setan yang tahu, mendengar setan, muka Cinko berubah, katanya tertawa getir, agaknya tempat ini memang ada setan, aku hanya heran, kenapa kau tetap berada di sini, kau kira aku tidak ingin pergi, kukirakah sedang menunggu aku, merah muka Diansusi, katanya, dari mana aku tahu kau menyusup ke tempat mana, kalau tidak menunggu aku, kenapa kau belum pergi, karena aku tak mampu pergi, kenapa? Begitu aku masuk ke rumah ini, pintu luar lantas tertutup rapat, siapa yang menutup pintu setan yang tahu, kali ini mukanya sendiri yang berubah pucat, kau, kau tak bisa mendorong pintu itu terkunci dari luar, mana aku kuat mendorongnya, mungkin kau tidak kerahkan tenaga, kau kira aku benar-benar tidak becus, kenapa tidak kau coba sendiri? nampak-pucat kau? Terima kasih.